Latihan 2 soal bahasa Arab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarmu anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes Sudah lama ya kita tidak berjumpa, ketemu lagi sama bulena pagi ini dalam pelajaran bahasa Arab Tapi sebelum kita belajar bahasa Arab pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Ya anak-anakku, dua minggu yang lalu kita sudah belajar bahasa Arab Latihan soal yang pertama Nah hari ini kita akan belajar latihan 2 soal bahasa Arab Apa? Buku apa yang kita bahas hari ini? Buku yang kita bahas hari ini adalah buku Al-Qolam Agama Nah yang ini ya Sekarang kalian buka buku Al-Qolamu halaman 49 Buka Al-Qolamu halaman 49 Sudah siap belum? Siapkan dulu pensil dan penghapusmu Sudah? Baik Sekarang perintahnya adalah halaman 49 ya Latihan 2 Latihan 2 Romawi 1 Berilah tanda silang pada huruf Alif Ba atau jim pada jawaban yang benar Boleh nak ulangi? Berilah tanda silang pada huruf Alif Ba atau jim pada jawaban yang benar Sekarang nomor 1 Usroti Masih ingat kalian usroti? Ya Usroti atau usrotun artinya A. Teman B. Keluarga C. Saudara Boleh nak ulangi Usrotun artinya A. Teman B. Keluarga Jim. Saudara Jawabannya adalah Ya B Betul sekali kamu yang ada di sana Jawabannya adalah B Kalian silang ya anak-anak Ya nomor 2 Nomor 2 Uhtun Uhtun Artinya adalah A. Saudara perempuan B. Saudara laki-laki Jim Nenek Yang mana? Jawabannya adalah Saudara perempuan Alif Sudah? Sekarang nomor 3 Nenek bahasa Arabnya adalah A. Abun Ba. Jadun Jim Jaddatun Masih ingat gak lagunya? Abun Bapak umun Ibu ahun saudara Jaddatun 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 Jim Nah Yang nomor 4 Keempat Kakek bahasa Arabnya A. Abun Ba. Jaddatun Jim Jadun Jadun lah bu Ia Jim lagi jawabnya Jaddatun Jadun Kakek Nomor 5 Kalian buka halaman 50 Halaman 50 Ahun Nomor 5 Ahun bahasa Arabnya Artinya A. Saudara laki-laki B. Kakek Jim Nenek Jawabannya adalah Saudara laki-laki Alif Nomor 6 Ibu Ibu Bahasa Arabnya apa? Abun Bapak Umun Ibu Jadi jawabannya adalah Umun Apa nak? Ajadun Ba Umun Jim A. Loh kok? Salah ya? Jadi jawabannya adalah Ba Nomor 6 Jawabannya adalah Ba Lanjut nomor 7 Nomor 7 Nenek Nenek tadi sudah lho bu Apa ya? Jadatun Yang mana Jadatun? A Ba Jim Iya Betul sekali kamu yang anak Anak perempuan yang disana Terus sekali jawabannya adalah Ba Jadatun Nah Sekarang nomor 8 8 Titik-titik Hazihi Nah Dalam kurung keluarga Keluarga bahasa Arabnya adalah Us Roti Atau Usrotun Yang mana jawabannya? Ya jawabannya adalah Ba Nah Nomor 9 9 Jadun Titik-titik Nah ini nak Ini bahasa Arabnya apa? Ingat Kalau untuk Laki-laki Menggunakan Hazah Yang kemarin loh Yang kita belajar kemarin loh Kalau laki-laki Kita menggunakan Hazah Laki-laki ya LK Kalau perempuan Kita menggunakan Hazihi Untuk PR Disitu Jadun Jadun kan kakek Kalau Kakek Laki-laki atau perempuan? Ya laki-laki Jadi menggunakan Hazah Jawabannya adalah Ba Lagi Nomor 9 Jawabannya Ba Lagi Dan nomor 10 Nomor 10 Ya Nomor 10 Jadatun Jadatun nenek atau Kakek Iya Nenek Nenek itu perempuan atau laki-laki? Perempuan Jawabannya adalah Hazihi Ba Lagi jawabannya Nah Sudah Jadi ini adalah Romawi 1 Nomor 1 Ba 2 Alif 3 Jim 4 Jim 5 Alif 6 Ba 7 Ba 8 Ba 9 Ba 10 Ba Sudah Sudah Bu Guru Lanjut lagi Kita ke Romawi 2 Isilah titik-titik Di bawah ini Dengan jawaban yang benar Nomor 1 Man hadah Siapa ini? Hadah Titik-titik Ayah Ayah apa bahasa Arabnya? Ya Ayah bahasa Arabnya adalah Abun Abun Nah Kalian tulis ya anak ya Di samping sini Abun Nomor 2 Man hadihi Siapa ini perempuan? Hadihi Ibu Ibu bahasa Arabnya Umun Ya Umun Sudah? Mulai kita tunggu nih Sudah? Sudah Nomor 3 Nomor 3 Man titik-titik Hadha Ahri Ahri itu Saudara laki-laki Atau saudara perempuan Saudara Laki-laki Jadi kalau saudara laki-laki Menggunakan Hadha Jawabannya Hadha Sudah belum? Sudah Sekarang nomor 4 Nomor 4 Halaman 51 Man titik-titik Hadhi Uhti Uhti saudara perempuan Kalau perempuan menggunakan Hadhi Jadi jawabannya adalah Hadhi Oke Sekarang nomor 5 Nomor 5 Hua Apa kemarin? Masih ingat gak hafalannya? Hua Siapa? Hua Dia Laki-laki Dia Laki Oh gak kuat Hapus sedikit nak ya Dia Laki Laki Ini nomor 5 Nah Nomor 6 Nomor 6 Hua Dia Laki-laki Dia Dia Perempuan Dia Perempuan Dia Perempuan Nomor 7 Nomor 7 Bu Nomor 7 itu apa sih? Kok gak jelas? Ya Nomor 7 Bonus Gak tahu Jawabannya apa itu Jadi nomor 7 kalian beri lingkaran Kalian lingkari Nomor 7 kalian lingkari Kenapa dilingkari? Karena gak ada jawabannya Sudah? Oke Nah sekarang Nomor 8 Nomor 8 itu perintahnya apa? Sambunglah huruf di bawah ini Nomor 8 soalnya Gini nak Nomor 8 itu soalnya gini ya Fah Huruf Fah Ditambah dengan Mun Kalau disambung menjadi Fah Mun Begini Fah Mun Jadi jawabannya adalah Fah Mun Nomor 8 Jawabannya Fah Mun Sudah? Oke Sekarang nomor 9 Nomor 9 Fih Ditambah Ya Sukun Ditambah Lun Jadi Apa? Kira-kira kalau disambung Ya Fih Lun Fih Lun Udah belum? Sampun Beguru Oke Nomor 10 Nomor terakhir ya Apa soalnya? Ya ada huruf U Ditambah Apa itu? Huruf Ho Sukun Ditambah Ti Ditambah Ya Sukun Jadi apa kalau disambung? Ada yang tahu? Iya betul Betul sekali jawabannya itu Jawabannya adalah U Ti U Ti U Ti Ti apa artinya tadi? U Ti Saudara Perempuan Sudah belum? Baik Nah Yang Romawi 3 Kita Kamu jawab sendiri di rumah ya Karena jawabannya Adalah Itu nama Keluarga mu semua Nomor 1 Abi Apa arti dari Abi Muda Risun Apa artinya? Nah nomor 1 itu artinya Ayahku seorang guru Nomor 1 artinya ayahku seorang guru Nomor 2 Tulislah nama ayahmu Kalian tulis nama ayahmu menggunakan bahasa Arab Kita ajari sama orang tuanya ya Nomor 3 Tulislah nama ibumu juga menggunakan bahasa Arab Nomor 4 Tulislah nama kakemu menggunakan bahasa Arab Dan yang terakhir Tulislah nama nenekmu juga menggunakan bahasa Arab Sudah selesai Jadi tugasmu hari ini adalah Yang tadi kita jawab Soal-soal yang kita jawab tadi Kalian kerjakan di buku Alkolam saja Kalau sudah Kalian foto Lalu kalian kirimkan ke wali kelasmu Masing-masing Ya udah ya Mudah sekali Nah anak-anak Cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini ya Minggu depan kita akan membahas Latihan 3 soal bahasa Arab Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati